Kita tadi dari arah Rangkas sebelah sana, dari utara Bogor sebelah sana Dan ini gerbang masuk Bendungan Karyan Komedi yang sedang ngap-ngapan Bendungan Karyan ini yang bangun PUPR BBWS Si Dano, Si Ujung, Si Durian, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas, Bitung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, masih bersama saya di channel Armi Putri Hari ini di hari minggu saya bersama Om Widi mau menuju ke Bendungan Karyan Bendungan ini baru diresmikan oleh Presiden Jokowi awal Januari lalu Jarak dari Cikande ke Bendungan Karyan sekitar 40 km Dan kita tempuh menggunakan sepeda Mengapa menggunakan sepeda? Karena supaya orang tahu bahwa sepeda kita masih ada dan belum dijual Sebelum melanjutkan menonton, kalian bisa tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan sebagai dukungan untuk channel saya supaya bisa berkembang dan menjadi lebih baik Dari Cikande kami berangkat pukul 6 pagi Melewati Bendungan Pemaraian Lama dan Bendungan Pemaraian Baru Memang jalur pemaraian ini menjadi jalur favorit untuk menuju Rangkas Bitung Karena selain jalannya bagus dan jarang sekali ada mobil-mobil besar Seperti jalan Cikande Rangkas Bitung yang melewati jawilan Selain itu kalau lewat sini itu enaknya bisa melihat pemandangan Bendungan Lama dan Bendungan Baru yang megah Bisa dilihat sebelah kanan saya ini adalah Bendungan Lama Pemaraian Sepertinya sedang ada perbaikan taman Bendungan Lama Pemaraian ini juga pernah menjadi bendungan terbesar di Indonesia di zaman Hindia Belanda Dan sekarang digantukan dengan Bendungan Baru yang tidak kalah megah Hampir setiap bulan sekali saya mengunjungi Bendungan Pemaraian Baru ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! E15 T conscious! It怎么 pas? Tidak bisa menonton! Itu benar jadi bendungan yang dipuscommunikan! T不行... Gak kemander dan bendungan? Kementer saja... Epic durio ya? Menurut itu benar ini tidak... fiberloid cuma benar seperti 8 gent dni yang lama setelah tragedi ban meletus kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati ada perbedaan mencolok antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Rangkas Bitung jika di Kabupaten Serang kalian sering jumpai jalan coran kalau di Kabupaten Rangkas Bitung itu banyak menggunakan asfal karena mungkin disini bukan kawasan industri jadi jalannya masih awet tidak banyak dilayui oleh mobil-mobil besar dan truk-truk perjalanan menuju Rangkas Bitung ini sangat menyenangkan karena saya jarang menemui jalan asfal yang halus seperti ini biasanya di Kabupaten Serang itu jalannya banyak menggunakan coran sangat cocok untuk sepeda lipat saya ini selamat menikmati 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 Sama ada silat, tembusnya tetap kota Bogor. Perjalanan saya dari rangkas ke bendungan karyanya itu masih cukup jauh untuk ditempu dengan menggunakan sepeda. Tapi karena melihat jalannya cukup enak untuk dilewati dan pemandangannya juga cukup bagus, jadi capek pun terasa hilang. Tapi bohong, di sepanjang jalan antara rangkas bitung ke Bogor ini, kita akan disuguhi pemandangan hutan sawit yang sangat luas. Jadi jangan kalian kira itu sawit itu cuma ada di Sumatera atau Kalimantan. Di Jawa pun ada sawit, khususnya di Kabupaten Lebak ini juga cukup luas. Terima kasih telah menonton! 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 Kerbang Bendungan Karyan ini berbentuk badak berculah satu. Kita tadi dari arah Rangkas sebelah sana, dari utara Bogor sebelah sana. Dan ini gerbang masuk Bendungan Karyan. Komedi yang sedang ngap-ngapan. Bendungan Karyan ini yang bangun PUPR BBWS. Si Danlo, Si Ujung, Si Durian. Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas, Bitung. Karena kurang mencerminkan ikon dari Kabupaten Lebak, maka diganti dengan Lumbung Padi Baduy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!